Intro Selamat datang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan yang bertujuan untuk menghasilkan kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas serta siap ditugaskan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan IPDN terdiri dari Kampus Pusat Jatinangor dan Jakarta dengan enam kampus daerah yang tersebar di seluruh Indonesia Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Rektor dan Wakil Rektor IPDN mempunyai tugas hukum dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat hukum, organisasi dan tata laksana, dan kepegawaian Dalam rangka meningkatkan pelayanan di lingkungan IPDN Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Untuk menunjukkan komitmen tersebut, dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi Manajemen Perubahan Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya Laode Muhammad Alamjaya SSDP MSI PLH Kepala Biro Administrasi Hukum Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat IPDN Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan pelaksanaan zona integritas di lingkungan Biro Administrasi Hukum Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat Kepada tim penilai zona integritas Biro Administrasi Hukum Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat terdiri dari 3 bagian dan 1 unit Bagian Hukum dan Kerjasama Bagian Kepegawaian dan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Dan Unit Bimbingan Konsiling Praja dan Pegawai Perlu diketahui bersama Bahwa banyaknya produk hukum yang diharmonisasi pada bagian hukum dan kerjasama Diperlukan atau dirasa perlu untuk melakukan pergerakan yang lebih cepat dan efektif Maka dari itu Biro Hukum Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat Memiliki gagasan-gagasan ide Untuk membangun inovasi digital Yang mempercepat, mempermudah Serta meningkatkan efisiensi dan proses harmonisasi produk hukum Inovasi kami adalah membangun sistem dengan aplikasi harmonisasi hukum Atau disingkat HARUM IPDN Aplikasi HARUM IPDN merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui www.harumipdn.com Yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat Khususnya pada bagian hukum dan kerjasama dalam hal mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi harmonisasi produk hukum di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Aplikasi HARUM IPDN mengatur proses harmonisasi dari tahap pengajuan sampai dengan terbitnya produk hukum tersebut Perubahan dengan adanya aplikasi HARUM IPDN maka Pertama, proses harmonisasi yang sebelumnya dilakukan selama 7-14 hari kerja menjadi 1-3 hari kerja Kedua, proses koreksi dan perbaikan yang sebelumnya menggunakan kertas dan melalui proses pencetakan Dengan adanya aplikasi HARUM IPDN tidak lagi menggunakan kertas dan tanpa proses pencetakan Sehingga penggunaan kertas menjadi lebih sedikit dan tidak ada waktu yang terbuang untuk proses pencetakan Selanjutnya, proses harmonisasi yang sebelumnya harus dilakukan di ruang kerja Dengan adanya aplikasi HARUM IPDN dapat dikerjakan dimanapun kita berada Proses penyerahan produk hukum yang sebelumnya harus diantar ke bagian hukum dan kerja sama Dengan adanya aplikasi HARUM IPDN dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun Proses koreksi dan perbaikan yang sebelumnya menggunakan kertas dengan adanya aplikasi ini Dapat dilakukan melalui aplikasi dalam bentuk PDF sehingga lebih jelas dan terstruktur Proses pembagian tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan adanya aplikasi HARUM IPDN Dapat dilakukan melalui fitur yang ada Dengan aplikasi HARUM IPDN, kami memiliki 5 langkah strategis dalam membangun zona integritas Yaitu, kami berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kami melakukan interaksi secara aktif kepada pengguna aplikasi HARUM IPDN untuk terus meningkatkan kemudahan dalam proses harmonisasi produk hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swatiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Saya, Suhajar Diantoro, Wakil Rektor IPDN Bidang Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian Memberikan apresiasi pada aplikasi HARUM IPDN Bahwa dengan aplikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam proses bisnis yang dilakukan pada Biro Hukum, Kepegawaian dan Kehubungan Masyarakat Khususnya bagian hukum dan kerjasama, terkait berbagai produk hukum yang harus disesuaikan, baik itu peraturan baru maupun berbagai peraturan yang harus dirubah Dengan aplikasi ini, saya melihat bahwa ada proses yang sangat luar biasa Mempercepat target penyelesaian-penyelesaian tanpa mengurangi keharusan yang dilakukan Baik itu dari pemerakasa maupun dari unit-unit terkait Saya sekali lagi mengapresiasikan dan mengucapkan terima kasih Khususnya pada bagian hukum dan kerjasama, umumnya pada Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian dan Kehubungan Masyarakat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farel, pengguna dari aplikasi Harum IPDN Mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Biro Pegawaian Hukum dan Kerjasama Karena telah menciptakan aplikasi ini yang memperlancar dan mempromosikan pengurusan seperti pengurusan peraturan ESK atau lain-lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dini sebagai salah satu pengguna aplikasi Harum IPDN Saya merasa bahwa saya mendapatkan manfaat yang sangat baik dari adanya aplikasi Harum IPDN Karena aplikasi ini memudahkan kami dalam harmonisasi produk hukum Kami, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada bagian hukum dan kerjasama IPDN Sebagai fasilitator dari aplikasi Harum IPDN Saya Nanang ingin mengucapkan terima kasih kepada Biro 4 IPDN yang telah mengagas aplikasi Harum IPDN Dengan aplikasi Harum IPDN, saya merasa pekerjaan saya lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien Terima kasih Biro 4 IPDN Aplikasi Harum IPDN merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh seluruh unit di lingkungan IPDN Baik kampus pusat maupun kampus daerah Sebagai pemerakarsa produk hukum, secara periodik kami akan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dan penjempurnaan Aplikasi Harum IPDN memudahkan penyampaian informasi yang sistematis kepada pemerakarsa produk hukum Kami, Biro Administrasi Hukum Kebegawaian dan Hubungan Masyarakat Secara tegas berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Biro Administrasi Hukum Kebegawaian dan Hubungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri Siap melaksanakan pembangunan sebuah perbaikan integritas Menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2022 Yes! Yes! Yes!